Kediaman Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu pagi terpantau sopi. Sebelumnya Anies menjadi sorotan karena batal diusung PDIP sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Satpam yang berjaga di lokasi mengatakan bahwa Anies masih berada di dalam rumah pada pukul 7 pagi. Ia sendiri tak tahu apakah mantan Gubernur Jakarta itu akan berkegiatan di luar rumah atau tidak. Namun petugas kebersihan mengatakan bahwa Anies sudah bangun sejak subuh untuk beribadah. Pantauan kompas.com, Anies meninggalkan rumah dengan mobil sekitar pukul 8 pagi. Ia mengaku akan bertemu dengan sejumlah orang bertepatan dengan hari kedua pendaftaran calon kepala daerah ke KPO. Anies tak mengungkap siapa saja yang akan ditemui. Namun ia berharap Jakarta semakin maju dan sejahtera. Sebelumnya Anies dikabarkan menjadi calon kuat yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta tahun ini. Namun partai berlabang banteng itu melambuhkan pilihan kepada kadernya sendiri, yakni Pramono Ano. Pramono didampingi wakilnya Rano Karno langsung mendaftar ke KPUD Jakarta. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.